Intro Libur panjang telah tiba Biasanya nih menghabiskan liburan lebih asik Kalo sama keluarga dan juga tukar kado Di hari natal, tapi belum lengkap Kalo misalkan gak nonton film-film Spesial natal di stasiun televisi Walaupun filmnya sering banget diputer Tapi rasanya gak bosen nih Berikut 7 deretan film natal Yang wajib banget kamu tonton di stasiun televisi Yang pertama ada film Homelon Nah film Homelon ini berceritakan tentang Aksi Kevitt yang berusaha melindungi rumahnya Dari serbuan dua perampok Yang kedua ada film Baby's Day Out Nah film ini tuh gemesin banget Ini film menceritakan tentang Baby Bing Yang lari dari kejaran penjahat Dengan aksi kocaknya yang berusaha Mendapatkan dia kembali Yang ketiga nih ada film Elf Film ini menceritakan tentang para peri dari toko dongeng Yang berusaha membantu Santa Claus Untuk menyelamatkan hari natal Yang keempat ada film The Color Express Film ini adalah salah satu film natal yang paling terlaris Dan menceritakan tentang salah satu anak Yang sangat meragukan adanya hari natal Yang kelima ada film Charlie and the Chocolate Factory Film ini adalah film yang syarat akan edukasi untuk anak-anak Karena film ini juga menceritakan soal arti bersyukur Dalam suatu keluarga Yang keenam ada film yang gak pernah terlewat Yaitu Jumanji Film ini menceritakan tentang permainan ajaib Yang bisa dibawa ke dunianya Yang ketujuh sekaligus terakhir ada film A Christmas Carol Film ini menceritakan seorang pria tua yang juga pelit Serakah yang gak mau berbagi di hari natal Itu dia deretan film-film yang sering banget ditayangkan di stasiun televisi Nah dari tujuh film itu mana sih yang jadi favorit kamu? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah sini So itu tujuh deretan film yang paling sering diputar di hari natal Aku Ade Dianti Selamat Natal dan Tahun Baru Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax